Pentetiban alat peragak kampanye atau APK yang dilakukan Bawaslu dengan cara diturunkan secara paksa, tidak terlalu efektif. Karena setelah penurunan, masih ada caleg yang memasang kembali APK tersebut. Untuk itu Bawaslu Kota Jambi melakukan pentetiban dengan cara menempel stiker pada APK caleg yang melanggar aturan. Penempelan stiker ini sesuai dengan surat edaran Bawaslu nomor 1990 tahun 2018 dan surat edaran KPU nomor 1096 tahun 2018. Ketua Bawaslu Kota Jambi Ari Junyarman mengatakan, dari hasil pemetaan terdapat 25 titik APK melanggar aturan yang tersebar di Kota Jambi. Untuk itu Bawaslu dan KPU Kota Jambi bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi untuk menempelkan stiker tersebut satu persatu pada APK yang melanggar. Dengan ditempelnya stiker tersebut, nantinya masyarakat bisa menilai bahwa APK tersebut melanggar, sehingga akan menimbulkan kesadaran bagi para pemilik APK. Tentu ini lama-kelamaan akan diketahui dan dibaca oleh masyarakat. Nah tentu ini ketika masyarakat ini bisa sih tentu merugikan caleg itu sendiri. Namun sayangnya stiker pelanggaran tersebut terlalu kecil, sehingga pada saat ditempelkan pada APK yang besar tidak terlalu kelihatan. Namun hal tersebut merupakan evaluasi ke depan, dan untuk itu Bawaslu akan membuat stiker yang lebih besar lagi untuk penempelan yang akan datang. Azam Asbi Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV